Pemirsa, setelah kami akhirnya hanya mendapatkan 15 menit dari Pak Dalan Iskan, kami berinisiatif untuk mencari sosok lain untuk melengkapinya. Dan pilihan itu jatuh kepada sosok Pak Agus Suherman, ini adalah dirut dari Perum Perindo, Perum Perikanan Indonesia. Kami memilih beliau, bukan karena beliau adalah dosen Semarang sebelumnya di Undip, tetapi karena memang Pak Agus ini mampu mengangkat BUMN yang tadinya sudah hampir mati, tetapi dalam kurun raktu satu tahun sudah bisa mendapatkan laba sampai 500 persen. Orang yang masih muda, 38 tahun dan luar biasa sekali. Begitu saya ketemu Pak Agus yang mungkin secara vis itu, ya tidak menunjukkan kalau dia seorang dirut ya, tapi ternyata dibalik wajahnya yang kalem, yang pembawaannya yang humble, ternyata beliau punya pemikiran yang luar biasa untuk memajukan BUMN Perindo itu. Pemirsa selamat datang kembali di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi, dan hari ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama Dr. Agus Suherman, beliau adalah dirut dari klub utama Perum Perikanan Indonesia atau Perindo. Perum Perikanan Indonesia itu memang biasa disebut dengan Perindo ya Pak? Ya Perum Perindo, itu memang peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2013, yang lalu tanda tangan Presiden, Perum Perikanan Indonesia disebutkan Perum Perindo. Perum Perindo ini sebenarnya berdiri tahun berapa? Jadi Perindo berdiri 24 tahun yang lalu, dan sekarang sudah masuk usia 24, 23 Januari 2014 itu kita masuk usia 24 tahun. Jadi sebelum namanya adalah Perum Perasaran Perikanan Samudera, yang konsen, fokus bisnis utamanya hanya pada jasa pelabuhan perikanan. Tapi Januari 2013 sudah dikembangkan bisnisnya bukan hanya jasa pelabuhan perikanan, tapi secara luas. Budidaya ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, penangkapan ikan, pembenihan, dan lain sebagainya, termasuk pariwisata bahari. Jadi cukup besar peluang itu yang diberikan kepada Perum. Yang membuat Pak Dahlan Iskan jatuh hati sama Pak Agus itu kira-kira, apakah Bapak lulusan mana, atau apa yang beliau lihat dari Bapak saat itu? Yang disampaikan secara langsung mungkin Pak. Jadi waktu beliau menjadi Menteri BUMN, pada waktu itu beliau kan sering ngantor pagi sekali, padahalan. Jadi pada jam 5 beliau sudah senam, nah pada suatu ketika jam setengah 7 pagi dia ketemu saya di kantor. Nah kantor itu dalam keadaan sepi, tapi dia kok melihat saya? Kemudian dia mampir, berdiskusi di ruangan saya, dia tanya, kok Anda pagi-pagi sekali? Ya memang saya pagi-pagi sekali datangnya. Nah dari situlah diskusi, kemudian beliau tanya saya dari mana? Saya bilang saya PNS dari Universitas Megoro Semarang sebagai dosen, terus masuk di Kementerian BUMN di Kepala Bagian Program Komiteraan dan Bina Lingkungan. Dan kemudian terus berdiskusi sampai dalam waktu-waktu tertentu saya tidak tahu persis apakah karena pariabel usia atau yang lainnya. Tapi memang beliau, saya senang berdiskusi sama beliau karena memang langsung pada apa sebenarnya action yang bisa kita lakukan di semua ide dan pemikiran-pemikiran beliau. Meg, berarti memang action saat ini sangat diperlukan apa? Iya, beliau butuh orang yang mau bekerja dan kerja sebagai tujuan bagaimana kita bisa mengeksekusi-eksekusi apapun yang menjadi ide-ide pemikiran-pemikiran kita itu. Bek, Bapak melihat potensi, itu kan berarti Bapak sudah pembedian, perikanan juga total di situ juga. Potensi laut Indonesia itu seperti yang dipahami banyak orang nggak sih Pak? Ini surga harusnya bisa dimanfaatkan. Iya, memang begitu. Jadi kita punya potensi alam yang bagus di sektor perikanan dan kelautan. Dan jelas kita adalah negara kepulauan, negara bahari yang punya potensi perikanan tangkap yang cukup besar. Kemudian kita punya perikanan budidaya yang cukup besar. Kemudian kita punya pengolahannya yang cukup besar. Kariwisatanya juga banyak. Seperti misalkan di sekitar Jawa Tengah ini, di Karimun Jawa saja. Itu luar biasa. Banyak titik-titik yang indah lagi sebenarnya bisa kita optimalkan. Nah itu yang harusnya kita gali, kemudian kita fokus, kita bangun itu. Dan saya yakin tidak lebih dari 5 tahun ke depan, kalau kita fokus dan serius membangun itu, ini perikanan betul-betul dan kelautan ini jadi solusi untuk mensejahterakan bangsa. Jadi tidak ada lagi, akan sedikitlah bahwa data kemiskinan itu banyak di tepi pantai, di tepi pesisir, dan seterusnya. Nah itu harus segera kita tuntaskan. Nah kita harus fokus di sana. Kemudian masyarakat harus berdaya, harus mampu menerima manfaat yang atas potensi alam yang kita punya. Berarti Pemumparindo selain harus menguntungkan negara, dapat juga punya tujuan yang lain salah satunya mensejahterakan masyarakat sekitarnya? Iya. Jadi memang keberadaan perum perikanan Indonesia itu ya memang untuk ikut memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara kita, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Jadi kontribusi dalam bentuk bagaimana pelayanan yang baik, penyediaan fasilitas sarana-rasana yang baik bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha di bisnis perikanan. Baik, bagus kita harus jeda, dilupa nanti kita akan melanjutkan selanjutnya selanjutnya berikut ini. Dan Om Irsa, tetaplah bersama kami, hanya di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi Untuk Indonesia, kesesuaian dengan kesungguhan itu lebih mudah karena sumber daya yang dimiliki itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain pada umumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!